Halo semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi lowongan kerja terbaru Update pertanggal 26 Juni 2022 Untuk informasi selengkapnya, simak video ini sampai selesai ya Informasi yang pertama dari PT. Riung Mitra Lestari Kali ini membutuhkan Production Group Leader Dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 Dari Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, dan Teknik Sipil Nilai IPK minimal 3.0 First Graduate atau yang berpengalaman dipersilakan untuk melamar Sehat jasmani dan rohani, usia maksimal 28 tahun Siap ditempatkan di seluruh area kerja PT. Riung Mitra Lestari Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment at riungmitra.co.id Dengan subjek emailnya GL Produksi Pendaftaran paling lambat tanggal 30 Juni 2022 Atau bisa juga melalui link yang akan Mimin tulis di deskripsi video di bawah ya Informasi yang selanjutnya dari PT. Karunia Armada Indonesia Dibutuhkan Group Leader Mechanic, Mechanic Prime Mover, dan Mechanic DT Untuk kualifikasi yaitu Usia maksimal 45 tahun Pendidikan minimal SMA Pengalaman kerja minimal 2 tahun Memiliki sertifikat BMC lebih diutamakan Memiliki sertifikat POP untuk poin yang nomor 1 atau Group Leader Mechanic Kemudian memiliki SIM A untuk poin yang nomor 1 atau Group Leader Mechanic Kemudian familiar di maintenance dan troubleshooting unit Scania dan Volvo Kemudian memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment at karunia group.com Dengan format PDF maksimal 200 KB Untuk subjek emailnya yaitu domicili underscore posisi yang dilamar Informasi yang selanjutnya dari PT. TIS Contractors Indonesia Kali ini untuk penempatan di Kapuas Kolmine Project di Kalimantan Tengah Ada banyak posisi yang dibutuhkan Dari Departemen Produksi Dibutuhkan Operator Excavator Hitachi 1200, 2600, 3600, dan 5500 Kemudian Operator Excavator Liber 984 Kemudian Operator Excavator Hitachi 300 atau 350 Kemudian XCMG 370 Kemudian Operator ADT Caterpillar 740 Volvo A40G, Dusan Artik DA40 Kemudian Operator Duzan Kemudian Operator Komatsu dan Caterpillar Dengan tipe D6R, D8R, atau D10T Kemudian Operator Compactor Caterpillar CS533 Atau CS76XP atau BOMAG DW211-40 Kemudian Operator Compactor XCMG XS123 Kemudian Operator Grader XCMG GR2605 Atau Grader Caterpillar 14M Kemudian Operator Grader Caterpillar 16M atau 18M Lalu ada Operator RD Caterpillar 7773-765 atau 789 Kemudian Driver Small atau Medium Bus 4x4 Kemudian Operator Loader WA600-988 atau Caterpillar 980 Kemudian Operator Excavator XCMG XE215 atau Hitachi 210 Kemudian Komatsu PC200, 300, dan 400 Kemudian Operator Dozer XCMG SO22E Kemudian Operator Water Truck FD26CT 16KL atau 20KL atau Volvo 30KL Kemudian Operator Cool Truck XCMG XGA3310DWE 8x4 Kemudian Operator Cool Truck XCMG XGA325002WC 6x4 Kemudian untuk Departemen Plan dibutuhkan Operator Crane Truck Volvo FM370 Kemudian Operator Crane 60T Terex Kemudian Operator Crane 15T Kemudian Operator Rollerboy Kemudian Mechanic Service Person Auto Electrician dan High Voltage Electrician Kemudian Welder Tire Person Store Person LH Tire LH Mechanic LH Auto Electrician dan LH Welding Untuk Kualifikasi yaitu Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat untuk semua posisi Dan atau SMP untuk posisi Operator Terbuka untuk pria dan wanita untuk semua posisi Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama di perusahaan tambang sesuai posisi yang dilamar Memiliki SIM B2 umum yang masih aktif Kemudian pengalaman perawatan alat-alat berat di perusahaan tambang Diutamakan memiliki sertifikasi Welder untuk posisi sebagai Welder Memiliki surat izin operasi atau CEO untuk posisi Operator Crane yang masih aktif Kemudian bersedia mengikuti proses rekrutmen di lokasi proyek sesuai arahan perusahaan Bersedia bekerja dengan sistem shift siang atau malam Kemudian bersedia ditempatkan di lokasi proyek area Kalimantan Tengah dengan status penerimaan lokal Pelamar mencantumkan kode posisi dan membawa berkas lamaran lengkap Disertai dokumen pendukung seperti CV, kopi KTP, IJASAH Kemudian SIM B2 umum, surat pengalaman kerja, kopi SKCK, kartu kuning, kopi NPWP, sertifikat training, dan dokumen pendukung lainnya Untuk dokumen kopi dan asli untuk ditunjukkan saat tes dan interview Yang akan dilaksanakan di Tripak Hotel Banjarmasin Jalan Ahmad Yani, pemurus dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Kemudian di Neo Palma Hotel, Palangka Raya Di Jalan Celik Rewut, Bundaran Besar, KM1, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Pada tanggal 2 dan 3 Juli 2022, pukul 08.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah Informasi yang selanjutnya dari PT. Arkananta Apta Pratista Dibutuhkan Human Resource Officer dengan kualifikasi perempuan usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal D3, memiliki pengalaman minimal 1 tahun Dapat mengoperasikan Microsoft Office, bersifat komunikatif dan memiliki jiwa kepemimpinan Memiliki interpersonal skill yang baik, jujur, teliti, kreatif dan inovatif Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via website yang linknya akan memiliki tulis di deskripsi video di bawah Paling lambat tanggal 30 Juni 2022 Untuk penempatan di Balikpapan, Kalimantan Timur Informasi yang selanjutnya dari PT. Altrak 1978 Ada beberapa posisi yang dibutuhkan Yang pertama, admin service dengan kualifikasi usia maksimal 30 tahun Pendidikan minimal S1 semua jurusan Terbuka untuk lulusan baru Menguasai komputer Kemudian berorientasi pada pelanggan dan penempatan di sampit Diutamakan anak daerah Kemudian untuk posisi yang selanjutnya Dibutuhkan supervisor parts dengan kualifikasi usia maksimal 35 tahun Minimal pendidikan teknik industri, statistik atau ekonomi Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya Di bagian supply chain dan inventory Kemudian memiliki kemampuan leadership dan komunikatif Menguasai Microsoft Office seperti Microsoft Excel dan Power BI Fasi berbahasa Inggris memiliki sertifikat TOEFL, IELTS, TOEIC lebih diutamakan Memiliki sertifikat di bidang supply chain dan logistik seperti CSCA, CPLM lebih diutamakan Dan domisili di kota Balikpapan Kemudian untuk yang terakhir Dibutuhkan technician dengan kualifikasi usia maksimal 27 tahun Pendidikan minimal SMK teknik elektro, teknik mesin, teknik otomotif, dan teknik alat berat Terbuka untuk lulusan baru, aktif, dan bersemangat Memiliki SIM A dan C lebih disukai Dapat menggunakan komputer seperti Microsoft Office Siap melakukan perjalanan dinas dan berdomisili di Sampit Diutamakan putra daerah Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke pa.altrak1978.co.id Kemudian di pa.bpp.altrak1978.co.id Kemudian untuk alamat kantor untuk bagian admin service di Jalan Jenderal Sudirman, km 1.8, nomor 48, Kota Waringin Timur Kemudian untuk supervisor parts dapat dikirimkan lamaran ke alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 21, Kota Balikpapan Kemudian untuk technician di Jalan Jenderal Sudirman, km 1.8, nomor 48, Kota Waringin Timur Informasi locker yang terakhir dari PT Bukaka Teknik Utama Untuk proyek PLTA Mamuju 450 MW Kali ini dibutuhkan surveyor dengan kualifikasi laki-laki usia minimal 25 tahun dan maksimal 35 tahun Pendidikan minimal di 3, minimal 3 tahun sebagai tim survei pembebasan lahan, penentuan kuantitas dan verifikasi teknis Mahir mengoperasikan total station, water pass, the door, dan alat ukur lainnya Mahir membuat laporan pengukuran dengan program AutoCAD Mempunyai jiwa kepemimpinan dan bisa mengatur bawahan Jujur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan mempunyai inisiatif kerja Siap ditempatkan di remote area di Sulawesi Barat Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke tumbuhan.energi.gmail.com Demikian informasi yang bisa Mimin bagikan Hati-hati terhadap segala jenis penipuan Karena segala informasi yang Mimin bagikan tadi gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terbaru di channel ini Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi 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 Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi